Di tengah situasi pandemi saat ini, apakah ada perubahan pola propaganda yang digunakan oleh kelompok-kelompok terorisme untuk mempengaruhi masyarakat misalnya Pak? Sejauhnya apakah sudah ditemukan gitu? Ya, dalam propaganda yang dilakukan di masa pandemi, terjadinya peningkatan yang cukup signifikan penggunaan sosial media. Dikarenakan masyarakat banyak melakukan aktivitas dengan kegiatan isolasi, membatasi kegiatan-kegiatan sosial, dan tentu kita melihat potensi penggunaan dunia maya terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Seiring dengan itu, fenomena ini global terjadi juga di berbagai belahan dunia, dan bahkan dalam working group United Nations Anti-Terrorism telah mengingatkan kepada semua, Kita harus mewaspadi proses radikalisasi yang dijalankan oleh kelompok-kelompok jaringan terorisme melalui sosial media yang secara masif terjadi peningkatan di berbagai daerah di seluruh dunia. Jadi pola itu semakin meyakinkan kepada kita semua bahwa mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai penggunaan sosial media di dalam mengantisipasi adanya penyampaian paham-paham radikal yang mengarah terorisme, Ini adalah sesuatu yang program yang juga menjadi prioritas kita, dan bahkan kita tentu tidak bisa sendiri, kita mengingatkan kepada semua elemen masyarakat bahwa dalam penggunaan sosial media, Tentu kita harus waspada adanya informasi-informasi yang dapat memprovokasi, melakukan penghasutan, mengajak pihak-pihak masyarakat puas untuk sepakat dengan apa yang mereka sampaikan. Nah ini tentu kita harus imbangi dengan literasi dan edukasi, sehingga masyarakat pada akhirnya dapat dengan bijak memilih mana informasi yang bermanfaat, dan mana informasi yang justru berpotensi membahayakan masyarakat, dikarenakan informasi itu termasuk tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum yang ada di negara kita, termasuk tentunya juga dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila. Jenderal, satu lagi Jenderal, ini soal penggalangan dana terorisme, katanya di tengah situasi pandemi ini juga banyak yang berkedok bantuan kemanusiaan gitu Jenderal. Nah sejauh ini apakah sudah ditemukan dan ada imbawan nggak sih soal itu? BNPT bersama dengan PBATK, bersama dengan beberapa lembaga lainnya, memiliki kegiatan dalam sebuah wadah Satgas, DTTOT, daftar terduga tersangka dan organisasi terorisme, di dalam misinya adalah termasuk secara proaktif melakukan penelusuran berbagai transaksi keuangan yang nantinya akan disampaikan kepada aparat penangka hukum, jika terdapat adanya pengumpulan penggalangan dana masyarakat yang ternyata mengarah dukungan untuk terdukungnya aktivitas yang mengarah terorisme. Jadi dalam konteks ini telah cukup banyak. Saya tidak dapat mengatakan berapa rekening yang sedang ditelusuri, karena itu tentu menjadi kewanganan PBATK, dan dari hasil penelusuran itu, pelanzinnya itu akan disampaikan kepada aparat penegak hukum. Dan kita menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah terdapat fakta terkait dengan adanya aliran dana yang mengarah mendukung aksi terorisme? Maka ketika ada, tentu sangat dimungkinkan terhadap pihak-pihak tertentu dapat dikenakan undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2018, termasuk juga tindak pidana pencician uang terkait dukungan dana yang mengarah untuk mendukung aksi terorisme. Jadi ini sudah ada aturan hukum di negara kita, dan tentunya semua tetap apa yang dilakukan oleh negara senantiasa bersandar kepada hukum yang berlaku. Jadi semua proses dilakukan dengan langkah-langkah hukum secara prosedural dan proporsional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.